Halo rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pertanian Terpadu Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu Rekan-rekan peternakan semua, kali ini saya membawa kabar kurang bahagia dari peternakan yang kita kelola Karena ada masalah dengan anak ayam yang kita pelihara sebelumnya Ceritanya pada awalnya kita kedatangan 5 ekor DOC yang dengan cerobohnya langsung dicampur dengan DOC yang sudah ada Nah sialnya 5 ekor DOC tersebut bermasalah dan membawa bibit penyakit Hingga akhirnya menulari DOC-DOC lain yang kondisinya tadinya sehat Kemudian ketika terdeteksi Saya langsung melakukan penanganan dengan pemisahan dan karantina Kemudian penanganan lebih lanjut Pada DOC-DOC tersebut yang totalnya kurang lebih sekitar 25 ekor Keadaannya beberapa sangat parah Akhirnya 2 ekor tidak bisa kita selamatkan Namun Alhamdulillah Akhirnya sisa DOC bisa mulai berangsur normal dengan tambahan kematian satu lagi pada hari ini Nah rekan peternak semua Memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan ayam Salah satunya Kecerebohan yang sudah saya ceritakan di atas Mencampur anak ayam yang tidak satu usia Tanpa di karantina terlebih dahulu Sehingga pada akhirnya bisa membawa bibit penyakit untuk anak ayam yang sehat Yang perlu digarisbawahi disini adalah penanganan DOC memang harus sangat hati-hati Contohnya agar tidak terjadi hal seperti yang sudah saya ceritakan di atas Kita sebaiknya tidak mencampur DOC yang beda usia dalam satu kandang Karena itu sangat beresiko Mencampur DOC yang tidak sama usianya membuat terjadi persaingan dalam koloni tersebut Padahal persaingan ini tidak baik untuk DOC yang sedang kita pelihara khususnya pada masa broding Adanya persaingan bisa membuat DOC yang lebih kecil kalah Akibatnya makanan dan minuman DOC yang lebih kecil jadi tidak terjamin DOC tersebut juga lebih banyak mengeluarkan tenaga untuk makan dan minum Mereka harus berebut Dengan begitu mereka lebih letih, lebih capek, rawan stres sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan munculnya bibit penyakit pada DOC-DOC yang kita pelihara tersebut Dari sisi persaingan bisa menghambat pertumbuhan Dari sisi kesehatan bisa menjadi pemincu timbulnya bibit-bibit penyakit Yang nantinya bisa menyerang anak ayam yang kondisinya lebih lemah atau yang lebih kecil Oleh karena itu sebisa mungkin kita bisa menghindari pencampuran DOC yang tidak sesuai dengan usia satu sama lain Terutama ketika sedang masa broding Kalaupun terpaksa harus dipastikan masing-masing koloni DOC yang akan kita campur tersebut Selain itu usianya juga kalau bisa jangan terlalu terpaut jauh Mengenurut pengalaman saya pribadi Toleransi pencampuran tersebut dengan selisih usia paling lama yaitu sekitar 5 hari Nah rekan-rekan semua Dengan pemeliharaan yang sesuai dengan usia Maka DOC atau anak ayam yang kita pelihara bisa lebih terjamin Dalam hal perawatannya Tidak akan ada persaingan yang bisa memicu timbulnya bibit penyakit yang hingga pada DOC atau anak ayam yang kita pelihara Dengan begitu pertumbuhan DOC pun bisa lebih maksimal Dan yang paling penting apa yang terjadi pada peternakan saya ini Seperti bisa dilihat Masalah pada DOC yang sampai tidak bisa ditangani itu tidak terjadi pada rekan-rekan semua Mudah-mudahan apa yang baru saya sampaikan dan saya alami ini Tidak akan pernah terjadi di peternakan yang rekan semua kelola Itu saja untuk video saya kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Mudah-mudahan bisa menjadi informasi untuk mencegah berbagai kemungkinan-kemungkinan terburuk Ketika kita sedang memelihara DOC ayam Terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh